Menularkan sikap peduli lingkungan, inilah yang dilakukan Sere Rohana Napi Tupulu, seorang ibu asal Duren Sawit Jakarta Timur yang membangun kesadaran warga terhadap lingkungan di tempat tinggalnya. Aksi baik ini diawali ketika dirinya terpilih sebagai ketua RT di Kompleks Perumahan Malaka Asri pada tahun 2010. Kecintaannya bercocok tanam dan urban farming membuatnya merasa terpanggil untuk mengajak warga melakukan kegiatan serupa. Ia pun membuat kebijakan wajib menanam minimal 5 pot tanaman di setiap rumah warga. Sere pun membuat lubang biopori di titik-titik fasilitas umum. Lubang-lubang ini dapat dimanfaatkan warga untuk menimbun sampah organik dan bermanfaat memperbaiki unsur hara tanah yang membuatnya semakin subur. Dari lubang biopori, Sere kemudian mengajak warganya untuk mengolah sampah menjadi ekoenzim. Larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik, gula dan air. Larutan dipakai sebagai pupuk dan dapat digunakan untuk membersihkan lantai rumah. Saya pikir apa yang saya akan berikan, rasa terima kasih saya kepada Tuhan dengan apa ya, dengan semua yang ada gitu ya, dengan semua yang ada. Kenapa bumi ini kita tidak jaga? Karena kita saja sudah dijaga Tuhan dengan tubuh kita. Tapi kita jagalah bumi ini gitu. Nah itulah makanya kami bikin taman di Fasum itu yang tadi sekitar 900 meter. Dan itu juga selalu kalau kita ikut juara, pokoknya kita paling batas juara ketiga. Selalu mendapat juara ketiga sedekai. Kuna mewadahi semangat cinta lingkungan warga, ibu asal Tapanuli ini juga membuat bank sampah. Di sini warga dapat memberikan berbagai jenis limbah non-organik, seperti kertas koran, karton, kardus dan lain sebagainya. Limbah ini akan dicatat, kemudian akan ditukar dengan sejumlah uang yang ditentukan dengan berat limbah yang telah dibawa. 12 tahun mengedukasi di lingkungan menjadi tantangan tersendiri. Ia kerap mendapat penolakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun hal ini justru menjadi motivasi bagi Sereh untuk dapat membuktikan bahwa kiprahnya mampu menghasilkan dampak positif bagi kebersihan lingkungan dan masyarakat Jakarta. Ada penolakan itu ada sewaktu misalnya saya melakukan penopingan. Karena kan kita juga rentan dengan angin kencang. Karena yang saya pelajarin dan saya waktu pelatihan-pelatihan di pertamanan, di KLH, di kehutanan, pohon yang sudah lebih tinggi dari 17 meter itu mesti ada penopingan supaya kalau hujan itu, apalagi kalau dia ditanamnya itu, biasanya kan kalau kita nanam pohon ada ininya ya, ada plastiknya ya, atau ada karungnya. Itu kita tidak buka. Mestinya kalau kita mau nanam pohon itu, dimanapun itu wadahnya itu plastik atau karung itu kita buka supaya akarnya itu menyebar ke tanah. Jadi dia kuat. Nah itulah sesudah ada pohon yang patah, kena angin, barulah mereka berinisiatif untuk toping pohon, untuk mulai bikin lubang resapan biopori. Di situlah awalnya banyak tantangannya. Ya tapi saya sih maju aja gitu. Ya dari tahun 2009 saya sudah ikut sama-sama. Cuman kadang-kadang saya ada kegiatan lain jadi terputus gitu. Sosok busir itu mungkin hatinya emas kali ya. Soalnya gini apa, diudah di bucat sana, bucat sini, tapi tetap berbuat yang baik. Malah yang salah dibetulin gitu kan. tetap dari dulu sampai sekarang malah sepertinya berkembang terus gitu. Kalau bagi saya, itu kalau secara ilmu, itu saya bangga. Dan seolah kagum. Kalau lihat sosok mah, biasa-biasa aja. Tapi kalau hati nurani dari segi tingkah laku atau kepribadiannya itu luar biasa bagi saya ya. Ya mungkin kalau orang lain nggak tahu ya. Kalau saya selalu, apa yang disuruh busir itu adalah untuk menjadi ilmu. Pelestarian lingkungan adalah salah satu cara untuk berterima kasih kepada bumi atas seluruh isinya yang menjadi sumber kehidupan manusia. Dengan ketulusannya, Sere berharap apa yang ia lakukan dapat menumbuhkan semangat mencintai alam dan menjadi agen perubahan yang akan menyelamatkan lingkungan dari kerusakan.